Bukan hari Kartini, bagi gereja Katolik tanggal 21 April merupakan peringatan terhadap Santo Anselmus. Ia lahir pada tahun 1033 di Austafitnon, Italia. 76 tahun kemudian, ia wafat pada tanggal 21 April 1109 di Canterbury, Inggris karena sebab alamiah. Ia dikanonisasi oleh Paus Alexander IV pada tahun 1492. Ia merupakan Santo pelindung bagi para teolog dan filsuf. Riwayat Anselmus mencoba masuk ke suatu biara saat usianya menginjak usia 15 tahun. Namun hal ini ditentang oleh ayahnya. Di usianya yang masih muda dan latar belakang keluarganya yang kaya raya, ia dengan mudah melupakan niatnya untuk melayani Tuhan dan hanya ingin hidup bersenang-senang. Namun di usianya yang ke-27, Anselmus merasa bosan dengan gaya hidupnya. Ia ingin hidupnya lebih bernilai. Ia bergegas untuk menemui seorang kepala biara bernama Lanfranc yang kini menyandang gelar Beato. Sejak saat itu, ia menjalin bersahabatan dengan Pastor Lanfranc yang sekaligus juga menjadi pemimpin spiritualnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang biarawan benediktin. Singkat cerita, Anselmus diangkat menjadi seorang kepala biara pada tahun 1078. Ia merupakan pribadi yang ramah dan pengasih. Suatu ketika, ia mendapat tugas baru sebagai Uskup Agung Canterbury, Inggris. Ia memberikan pesan perpisahan kepada para biarawannya bahwa mereka akan selalu ada di hatinya. Umat Inggris sangat menghormatinya sebagai seorang Uskup. Namun tidak dengan Raja William II yang secara semena-mena mencampuri urusan gereja. Merasa terancam, Uskup Anselmus melarikan diri ke Italia pada tahun 1097 untuk meminta perlindungan paus. Ketika Raja William II meninggal, Uskup Anselmus memutuskan untuk kembali ke keuskupannya di Inggris. Namun Raja Harry I, saudara Raja William II yang menggantikan kedudukannya sama buruknya. Lagi-lagi Uskup Anselmus memilih untuk kembali ke Italia. Uskup Anselmus adalah seorang pucanga gereja. Ia menyempatkan diri untuk menulis di tengah-tengah kesibukannya. Ia menulis materi tentang filsafat dan teologi. Buku-buku yang ia tulis itu menjadi pedoman bagi para biarawan. Berikut adalah nasihat Uskup Anselmus untuk para biarawan. Arti Nama Anselmus memiliki arti perlindungan ilahi. Variasi Nama Anselmus memilihkan diri untuk menulis. Dan itu adalah nasihat Uskup Anselmus. Anselmus memilihkan diri untuk menulis kembali ke Angra. Dan itu adalah nasihat Uskup Anselmus. Buku-buku yang akan menulis. Buku-buku yang akan menulis. Buku-buku yang akan menulis. Terima kasih telah menonton